Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang caranya mengutip secara manual. Jadi mengutip manual itu berarti tidak menggunakan manajer referensi ya. Caranya mengutip bagaimana, jadi ini fokus pada cara mengutip saja, tidak bagaimana menyusun tinjian pestaka, bukan tentang bagaimana menyusun daftar pestaka, itu dibahas di lain kesempatan. Jadi caranya mengutip seperti apa teknisnya ya. Yang pertama, Anda perlu tahu bahwa mengutip itu adalah rohnya dunia ilmu. Jadi dunia keilmuan itu bisa dibuktikan dengan arti tidaknya kutipan. Manakala Anda banyak mengutip berarti ada jadulannya itu masih sudah jauh ya, tapi kalau sedikit ya berarti kurang. Nah, tapi Anda semestinya belajar bukan mengutip apa yang curang ya, tapi benar-benar harus benar-benar membaca apa yang Anda kutip, agar Anda bisa tidak sekadar menempel-nempelkan bahwa banyak kutipan berarti bagus itu tidak. Tapi memang Anda mengetahui apa yang Anda kutip ya, karena pada hal itu yang sadar dengan apa yang kita lakukan itu jauh lebih penting. Apa saja yang boleh dikutip, ada banyak sekali sebenarnya ya. Misalnya tugas akhir atau laporan penelitian, seperti skripsi, tesi, deskripsi, bisa juga Anda mengutip artikel ilmiah, baik dalam jurnal atau prosiding, media masa atau media elektronik, seperti esai, berita, arti keringan, iklan pun juga bisa. Kitab suci boleh ya, tapi hanya bila Anda membahas ini ya, media sosial juga boleh, tapi jika Anda gunakan sebagai semudah-murah untuk dianalisis, laman web boleh, tapi hanya yang resmi, bukan blog atau Wikipedia. Nah, bagaimana dengan media masa atau elektronik ini juga sebenarnya tidak ilmiah, tetapi mungkin ada satu-dua hal keterangan yang kita butuhkan, misalnya informasi yang kita butuhkan. Tetapi kalau yang dua, yang pertama ini tadi, ini yang biasanya berisi teori ada di sini, di sini. Nah, yang belum saya tuliskan adalah buku. Buku acar, bisa buku teks ya, buku teori atau buku umum, itu belum saya tuliskan di sini. Ini sengaja ya, biar Anda menyimak. Oke. Caranya teknis mengutip langsung bagaimana, ini cara sederhana saja ya. Dan saya harapkan Anda menggunakan laptop atau komputer agar bisa dipahami lebih jelas. Dan headset, agar suara saya yang cemprang ini bisa Anda dengarkan dengan lebih baik. Baik, yang pertama, yang perlu dikutip selain kalimat-kalimat yang dikutip, ya, jadi, maksudnya sama apa yang perlu ditulis ya, dalam kalimat-kalimat yang dikutip. Yang pertama adalah, kalimat yang dikutip harus ada dalam dua petik ganda. Ini kalau kutipan langsung, kirinya adalah begini. Ya, jadi ada di dalam petik ganda. Dan ini ada petik, ya, dan di dalamnya ada kalimat yang dikutip. Dan ini harus sama persis kalau kutipan langsung. Antara yang dikutip dengan apa, kalimat yang dikutip baru sama persis, karena namanya kutipan langsung. Jika Anda mengutip lebih dari satu kalimat, lebih baik buat paragraf baru, lalu kecilkan font-nya ke satu ukuran lebih kecil. Misalnya, kalau menulis paragraf itu kan misalnya 12, Anda, time suraman 12 misalnya, yang dikecilkan dari 11. Dan buat menjorok ke dalam, seperti paragraf baru. Nah, ini ada contoh yang bisa Anda gunakan. Ini dari buku yang ditulis oleh, saya lupa namanya, Hasan Alwi namanya. Hasan Alwi ini adalah mantan kepala pusat bahasa. Dan beliau menulis ceritasi tentang modalitas dalam bahasa Indonesia tahun, jadi judulnya adalah Modalitas Dalam Bahasa Indonesia tahun 1980-an ya. Dan beliau membukukan ceritasi ini dalam perpitan Ildep, I-L-D-E-P. Dan banyak yang dikutip adalah bahasa Perancis ya. Tentu ini coba diperhatikan, kalimat, kalau lebih dari satu yang dikutip. Jadi, kalau lebih dari satu, sebenarnya tidak perlu petik ya, tetapi caranya adalah dengan memberikan paragraf baru, lalu ini font-nya diperkecil dari satu, lebih kecil, dan karena ini bahasa asing, maka dia dimiringkan, jadi kalimatnya begini ya, yang dimaksud ialah pandangan Bailey tahun 1942, halaman ketiga, yang merumuskan modalitas sebagai ya modalitas adalah dan dia mengartikan secara langsung seperti ini. Jadi, kalau makna itu petiknya satu. Tapi kalau ini tidak perlu ya, karena sudah miring, kenapa harus dipetik dua ya, tapi kalau ada bahasa Indonesia yang dikutip, perlu petiknya dua ya, petiknya dua, dan ini tidak dimiringkan, kalau kutipannya bahasa Indonesia. Dan, contohnya sangat baik, dari disertasi kepala pusat bahasa, jadi, langsung salah sih. jika kutipan hanya satu kalimat, masukkan langsung ke rakab, tidak perlu mengecekkan font ya, kalau cuma satu kalimat ya. Misalnya seperti ini ya. Perbedaan itu oleh Perkins, bukunya tahun 83, tahun 80 ke-10, tidak dianggap sebagai hal yang berdasar, karena, menurut perbandingan yang digunakannya, ini adalah kalimat persis dengan apa yang dikutip dan menggunakan bahasa Inggris. Jangan lupa, Anda memasukkan keterangan citasi, tadi yang dikutip-kutip itu, di daftar pusaka. Misalnya tadi, Beli tadi, itu harus ada di daftar pusaka. Format penulisan daftar pusaka dulu itu seperti ini ya. Dan ini juga ada Perkinsnya tadi, yang sudah dibahas. Jadi, harus ada. Susunan daftar pusaka, nanti ada video yang lain. Nah, jadi, Anda sebenarnya, mengutip itu, langsung itu jika terpaksa. Terpaksa. Jadi, kutip langsung itu, sebaiknya jika terpaksa. Karena jika Anda ubah kalimatnya, Anda takut. Keliru. Keliru. Pemahamannya. Jadi, apalagi bahasa asing ya. Bahasa asing itu kan, kadang-kadang kita tidak benar-benar paham takut kehilangan ininya, yaudah, dikutip langsung saja. Daripada, takut salah persepsi. Nah, tetapi, sebenarnya, sebenarnya, jika Anda terlalu banyak mengutip langsung, itu menandakan Anda tidak berpikir. Mengapa demikian? karena kalimatnya, karena kalimatnya, atau yang dikutip itu, ikut yang, yang kutip. Jadi, tidak ada proses berpikir, yang lebih jauh. Karena seharusnya kita menginterpretasi, apa yang kita baca. Menginterpretasi itu berarti, dengan kata-kata kita sendiri. Jadi, kita menuliskan artikel kita, atau tulisan kita itu, harus dengan kata-kata kita sendiri. Nah, jadi, interpretasi itu, ada dari dalam kutipan, tidak langsung. Nah, ini Anda belajar, bagaimana cara yang mengutip, tidak langsung. Dan Anda sebaiknya, membiasakan diri, untuk mengutip, secara tidak langsung. Sebaiknya, ya mengutip diri. Mengutip diri langsung, itu adalah, mengambil informasi, dari yang kita kutip, tetapi, tidak mengambil kalimatnya. Informasi yang diambil, tapi kalimatnya tidak diambil. Misalnya, lagum tinukum baliadin, misalnya ya, judi Quran begitu. Anda tidak perlu mutip persis ya, tapi, bisa dengan bahasa yang lain, dengan mengatakan bahwa, bagimu agamaku, bagiku agamaku, dan seterusnya. Atau, kalimat misalnya, sebaiknya, orang, muslim mengurusi agamanya sendiri, yang islam, dan orang non muslim, yang mengurusi agamanya masing-masing. Nah, kan itu kalimat kita sendiri, jadi, itu lebih baik seperti itu. Tapi, kalau Anda takut, maknanya berubah, ya, tidak apa-apa, digunakan kutipan langsung. Tapi, kalau Quran, memang susah diubah ya, apa tidak, harus tercantumkan ya, karena takut pemahamannya, keliru. cara penulisan keterangannya, itu sama dengan kutipan langsung. Tetapi, cara menulis yang dikutip, tidak sama. Ini, ambil contoh, tulisan isu saya. Ini, misalnya ini ya, nomina merupakan kategori rasikal, yang mempunyai kekasan, yang berkaitan dengan referensial. Jadi, dia mengutip, tulisannya Peker, tahun 2004, jadi ada koma, 24, alaman ke 96. Ini kali banyak sendiri. Atau yang di atas itu juga ada, kristal, 2008, 328, dan seterusnya. Nah ini, tuh Pak, ini kok banyak di atas ini. Ini namanya sintesis ya, sintesis, nanti kita bahas. Nah, ini ya, bisa pula digunakan untuk mencintesis beberapa tulisan, karena ini sebenarnya disarankan dalam menurut saya. kita bahasnya disini ya. Jadi, kristal itu pernah menulis bahwa nominalisasi merupakan fenomena lingual, dan berbual itu ya. Nah, Comrie dan Thompson menulis yang sama, dengan kalimat yang berbeda, itu saja ya. Tapi, karena sama intinya, intinya, jadi, ketika membaca, disintesis saja. Jadi, cuma satu kalimat, dengan dua keterangan, dari dua sumber yang berbeda. Nah, itu, caranya seperti ini. Kristal 2008, bukunya tahun 2008, halamannya yang ke-328, Comrie dan Thompson, tahun 2007, halamannya 334. Nah, jadi ada dua pustaka yang dikutip. nah, kalau yang bawah ini, tidak, ini juga penulis. Nanti juga akan kita bahas. Nah, cara menulis keterangan itu, adalah marga ya, nama belakang atau marga. Kalau dia nama Cina, ya depan ya. Cina, Korea, itu depan, karena marganya ada di depan. Jadi, kecuali Cina dan Korea, sepertinya. Kalau Indonesia, ikut belakang ya. dan tahun terbit ya, misalnya seperti ini. Menurut Beli, Beli ini nama, penulisnya nama belakangnya, tahun 42, halaman ke-3. Jadi, bisa dengan, kalau, kita gunakan Beli ini, sebagai penunjuk keterangan, menurut Beli, jadi kata Beli, nah, keterangannya kan, jadi belakangnya itu adalah kalimatnya. Modalitas adalah, berapa-apa, terus kemudian, ini dikutip dari Beli Titik. Jadi, sama ya. Ini, sepertinya gak perlu tanda, tanda ini ya. Tanda, petik ya. Bukan sepertinya, memang gak perlu. Jika Anda menggunakan, penulisnya dua orang, maka gunakan kata dan ya. Kamu beri dan Tamsen, kalau bahasa Inggris ya N. Ya, alamat ikat 34. Bisa juga seperti ini. Tetapi ya, bergantung kalimatnya. Kalau kalimatnya, seperti, menurut Beli, nah, kalau berarti kan, menurut kalimatnya, Bensin, gunakan yang bawah. Tapi, jika Anda tidak mau menyebut orangnya, cuma menyebut keterangannya, ya gunakan yang atas. Misalnya begini ya. Maaf. Misalnya seperti ini. Dalam lingkungan kajian IHWAL, menurut Bensin, karena salah satunya, ketaksaan komputasinya. Nah, di sini kan, kalimatnya, kalimatnya ini di atas. Tapi tidak menyebut, secara langsung, siapa kan? Nah, seperti ini. Ini juga sama di atasnya ini. Tapi kalau, yang lain, misalnya ini, misalnya seperti ini, dikemukakan oleh antara lain, dan sebagainya ini kan, nama orang, nama lain. Terus, menurut, oleh Perkins, nah, jadi, ini masuk dalam kalimat, Perkinsnya. Kalau di dalam kurung ini, tidak masuk dalam kalimat. Betul? Ini bedanya ya. Oke, kita lanjutkan. Itu namanya sintesis. Sintesis. Nah, jika penulisnya terlalu banyak, tidak, tiga orang atau lebih ya, menggunakan DKK, ya, kalau di Indonesia, daripada terlalu kajang, misalnya Komri. Komri itu, ada Komri, ada Tono, atau bukan Suandi, atau siapa, begitu ya, panjang, itu namanya, ada tiga atau empat, menulis, menggunakan DKK. Kalau bahasa Inggris, pakenya at all. Ini bedanya ya. Lebih enak mana? Ya, lebih enak DKK, karena lebih pendek. Tapi kalau Anda menulis jurnal internasional, ya, gunakannya at all. Nah, jadi seperti ini, dan, nah, ini ada contoh, caranya menulis di dator pusaka, walaupun DKK, tetapi di dator pusaka, tetap harus, ada panjang. Jadi, nama yang belakang itu, jangan di, apa namanya, jangan dibalik, nama penulis depan saja. Ini ada panjang, banyak sekali ya. Memang ada kekeliruan di sini ya. Ya, apa, kekeliruan. Harusnya, harusnya titik koma ya. Karena terlalu banyak. Jadi, judul artikelnya itu, di sini cuma, penulisnya buahnya royoan. Ya, pernah ada ya. Nah, sekarang ada yang sering kali, membuat kita mengerjadikan dahi adalah, mengapa mengerjadikan dahi? Mengerjadikan dahi. Karena miris. Kenapa kok orang mengutip, tapi mengutip tulisannya orang lain? Dalam dunia ilmu itu, ya boleh saja. Ya, tetapi ada catatannya. Kok kayaknya kok, kurang usaha ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kutipan dalam kutipan, boleh enggak? Mending mengutip kutipannya orang lain. Contohnya begini, masyarakat bilingual, terjadi akibat kemampuan menutur dalam menguasai dua bahasa, dua atau lebih bahasa yang digunakan selama berdentraksi. Ini tulisannya nababan. Maksudnya, ini adalah keterangan dari nababan. Tetapi, yang menuliskan adalah dolame. Jadi, yang menuliskan keterangan, menuliskan apa ya, mempunyai konsep ini, konsep tentang masyarakat bilingual ini, adalah nababan. tetapi, dolame yang mengutip, ya, jadi dolame yang mengutip nababan, dan dikutip oleh penulis tulisan ini, tulisan besar ini. Jadi, nababan pertama kali menulis, kemudian dikutip oleh dolame, dan kemudian dikutip oleh penulis tulisan ini. Boleh enggak? Ya, boleh, tapi ada catannya ya. Nah, misalnya ini ya, judul artikelnya adalah, Dolame Jakobus, Jakobus Dolome, dan Jakobus Dolome ini, mengutip tulisan nababan. Ini juga contoh yang lain. Zainlander, dalam switor, 83, 876, jadi switor ini ngutip, tulisannya T. Lander, dan dikutip kemudian oleh penulis artikel ini, tulisan ini. Nah, kita menulis bukunya adalah, pengantar awal social initiative, alamat 3, mengadar di terserah-terahnya. Jadi, boleh enggak seperti itu? Salah pajak ya. Ya, boleh ya, tapi ada catatan ya. Enggak segitunya juga ya. Nah, boleh ya, tapi, Anda perlu memerhatikan tiga hal. Yang pertama, bila pustaka yang disebut, sudah tidak mungkin dicangkau. Jadi, kutipan dalam kutipan itu, boleh, jika sudah tidak mungkin dicangkau. Misalnya tadi, suwito tadi, tulisannya susah untuk dijabatkan, kita membaca tulisannya dalami. Boleh. Tahun 83 itu ya, tulisannya. Oh, bukunya lama sekali. Boleh. Atau, apalah, buku-buku lain. Boleh. Tapi, syaratnya satu. Tidak terjangkau. Tapi, kalau saya perhatikan, tadi, tulisannya suwito, itu kalau dicari di perpustakaan, itu sudah, pasti ada. Jadi, ini malasnya orang nyari aja. Masih ada di perpustakaan, perpustakaan kampus, atau perpustakaan daerah, masih ada. Kemudian, yang kedua adalah, bila terlalu sulit memahami yang dikutip. Ini misalnya, apa namanya, apa ya, itu bahasa Prancis gitu ya. Terus kemudian, dikutip oleh orang Inggris. Lalu, kita membaca tulisan orang yang mengkutip itu. Karena kita tidak mengerti bahasa Prancis. Boleh. yaudah, tiba-tiba. Misalnya, ada list apa ya, Sigmund Freud gitu ya, misalnya ya, dia menulis dalam bahasa Prancis. Lalu, yang menyutip adalah orang Inggris, dan kita membaca tulisan orang Inggris itu. Ya, karena kita tidak mengerti bahasa Prancis, ya tidak apa-apa. Banyak sekali, ini filsuf, yang berbahasa Prancis, atau berbahasa Yunani, arsitotel, misalnya ya. Kita tidak tahu bahasa Yunani, kuno apalagi ya. Terus kemudian, kita membaca tulisan bahasa Inggrisnya saja, yang diterjemahkan oleh orang Inggris, atau yang dikutip oleh orang lain. Boleh. Dan yang ketiga, ini seperti, kalau kita takut salah pemahaman, mengutip kutipan orang, salah pemahaman. Misalnya begini, Anda mengkaji Al-Quran misalnya, atau mengkaji Al-Quran. Karena Al-Quran itu kan ditulis dengan bahasa lama ya, bahasa, bahasa bukan bahasa sekarang. Untuk mendekati pemahaman bahasa zaman dulu, maka kita gunakan, mendekati ya, mendekati pemahaman pada bahasa zaman dulu. Kita gunakan, referensi-referensi, yang mendekati zaman itu. Misalnya, pada abad ke-10, kalau itu Al-Quran ya, misalnya, masih lebih dekat dengan abad ke-6, atau ke-7 Masehi. Kita gunakan referensi itu. Nah, ini kutipan dalam kutipan. Atau, Al-Kitab, Injil ya, dari, kan abad ke-7 Masehi, awal 0 ya, Masehi, kita bisa gunakan bahasa Yunani, Krel, ada abad ke-1, dua Masehi, tapi, bahwa Yunani Krel pun juga, kita memahaminya, harus dengan, pengantar, bahasa, mungkin, bahasa Inggris ya, untuk memahaminya itu. Jadi, ada beberapa kerja bahasa, takutnya, apa ya, kita gak ngerti, benar-benar gak ngerti, blank, bahasa Aramaik itu, yang digunakan oleh Nabi Isa, itu bagaimana, malah bingung kan. ya, kita gunakan yang pengantarnya, gitu ya, contohnya. Ya, seperti itu. Dan ini, kita sambung pada lain kesempatan, tentang, apa yang, yang kita kutip itu, sebaiknya yang, apa sih ya, untuk tinjuan pustaka, ya, bagian tinjuan pustaka, dalam artikelnya itu, sangat penting. Atau, dalam skripsi pun juga, sangat penting. gitu. Kita akan bahas tentang kesempatan, kemudian, juga akan membahas tentang, dokter pustaka. Semekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.